Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sama bertemu kembali kali ini kita akan belajar tentang cara mengisi data IRUH UMK atau UMP upah minimum kabupaten atau provinsi ini setelah keluar update versi 20 0.11 karena pada saat kita akan membuat deptal pembayaran akan keluar perintah untuk mengisi data UMK caranya masuk masuk IROH UMK atau UMP nah kalian memerlukan data nomor surat keputusan tanggal ISK dan besaran dari UMP atau UMK daerah masing-masing nah gimana kalian mencarinya kalian bisa cari di Google UMK atau UMP daerah masing-masing kita coba misalnya Jawa Timur nah disini telah kita temukan nomor ISK dan besaran UMP provinsi Jawa Timur dan di bawahnya ada UMK upah minimum kabupaten dari provinsi Jawa Timur masing-masing ada besaran UMK nya kita coba daerah lain misalnya dari daerah saya Kalimantan Selatan nah ada besaran dan nomor nah ada sebagian kabupaten yang ada UMK nya ada sebagian kabupaten yang tidak ada UMK nya jadi ikut dari UMP provinsi Kalimantan Selatan nah kebetulan ini tidak ada tanggalnya kalian bisa cari tanggal dari ISK keputusan gubernur daerah masing-masing kalau kalian tidak menemukannya di sana kalian bisa cari juga di Google ini kita temukan SK nya dan tanggalnya yang nanti sebagai bahan merekam UMK di modul ppnpn jadi ada nomor SK nya dan ada tanggalnya serta besaran UMP atau UMK nya ini Jawa Timur juga tidak ada kebetulan tidak ada tanggalnya kita copy saja cari di Google ini pasti kita temukan di Google dan tanggalnya 20 November 2019 ini UMP upah minimum provinsi untuk kabupaten kalian bisa cari juga kita copy misalnya kita akan merekam di aplikasi SAS modul ppnpn jadi tinggal kita akan merekam isi kode satger kemudian pastikan nomor surat keputusan gubernur atau bupati atau wali kota serta tanggal iskanya kemudian kita cek kebetulan ini saya kabupaten halusnya selatan jadi UMK nya belum ada jadi ngikut dari UMP provinsi simpan jika salah kita bisa mengubahnya misalnya nilainya akan salah kita cek lagi berapa UMP nya inters saja baru klik simpan pastikan benar klik simpan nah silahkan kalian membuat daftar pembayaran ppnpn nah setelah mengisi dari data UMP dan UMK kalian bisa membuat daftar pembayaran penghasilan ppnpn seperti biasa demikian tutorial kali ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like and share saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati